Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, kali ini kita akan unboxing NVME SSD enclosure ya, kita akan lihat apa isi dalamnya dan paketnya ini apa aja ya kalau ini, ini dia harganya sekitar 800 ribuan dan ini hanya enclosurenya aja ya jadi belum termasuk SD nya ya, atau ini hanya casingnya aja, SSD nya kita harus beli lagi ya kita harus beli lagi, ini seperti ini SSD nya ya, kita mau yang berapa giga, tergantung ya ya oke, sekarang kita akan unboxing dan kita akan lihat apa isinya ini ya oke, sekarang kita akan buka, ini NVME SSD enclosure ya, ini dia menggunakan USB 3 tipe C ya di sini dia ada, tulisannya Red Dot Design jadi ini pemenangnya ya, jadi dia ini dari dari apa, dari Aura ya, jadi Rockstreet Arion di sini tampak belakannya ya, boxnya belakannya di sini ada speknya dimensinya 124,57 mm x 47,76 mm beratnya 98 gram ini beratnya ini belum termasuk ininya ya SSD nya terus dia kompatibel dengan Windows 10 interface nya USB 3,2 tipe C speed nya 10 Giga Giga BPS SSD kompatibel ini ya, yang penting ya jadi kita harus menggunakan SSD kompatibel nya itu M2M ya M2M M2M key kalau kita menggunakan yang lain dia gak kompatibel nih jadi kita harus menggunakan yang ini yang support NVME ya kalau kita menggunakan SSD yang lain dia gak kompatibel ya dan dia gak baca terus di sini, oke kita akan buka ya seperti apa oke ini dia SSD nya ini ada tambangnya ya ini ada tambangnya ya jadi kalau anda sudah main game pasti anda kenal ya dengan SSD ini si SSD nya bagus banget ya karena speed nya kenceng banget dan dia terbuat dari hard case berat ya jadi dia berbobot cuma dia agak besar nih bentuknya besar ya oke disini dia ada ini ada ejector nya untuk membuka membuka cover nya untuk kita akan promos pelagain dan dia dapat lagi ini semacam gantungannya ya ini dari plastik sih ini sih kayaknya rapu ini gampang gampang ini gampang gampang patah dan disini ada rubber nya nih ya jadi kalau jatuh dia gak apa-apa oke dia dapat dua buah kabel satu USB ke Type C ke Type C kabel nya ini agak kaku ya satu nya lagi Type C ke Type C disini ada user manual nya dan ini dia ada installation guide nya ya cara pasangnya gimana cara buka SSD nya oke sekarang kita coba buka cara buka nya cara bukanya kayak kayak ini ya kayak kita mau buka SIM card ya di bagian bawah ini ada tombol tekan aja dia ini udah terbuka oke ini tampak belakang nya seperti ini samping nya ini full metal ya metal semuanya dan kita bisa lihat disini ya dia punya graph wire nya ini sangat bagus ya ini ada lambang nya rockstrick bagus banget ya ini finish nya bagus banget ya dan harganya juga sangat cocok lah ya oke sekarang kita pasang kita akan buka kita buka kita buka ininya pengamannya lagi kita pasang disini dia ada ini nya ya ada ini kata nya kata nya jadi dia gak gak mungkin terbalik tinggal masukin aja masukin di kunci ya jadi masukinnya antara salah-salah ini ya salah-salah nya pencangnya pakai SIM ejector atau terus nya ini udah udah didapatkan juga ya pada saat pembelian juga udah dapat tinggal tinggal pencangin jadi sangat cocok kalau kita menggunakan game ya atau kita pakai game karena ini body nya ini body nya ini sekaligus juga dia untuk membuat SSD nya ini gak panas ya oke tinggal pasang aja di sini masukin udah selesai pasang rubber nya agak kencang nih jadi rubber nya ini bagus juga ya jadi dia buat bumper nya biar gak cepat ini biar gak penyok pada saat jatuh ya nih udah kepasang dan ini dia ada kalau kita mau ada hangernya kalau kita mau cantol ke selana kita ini dia ya udah jadi air ya dia ada lambang nya dan di sini bisa terbuka kita coba ya bisa kita cantol kan terbuka tas kita biar gak nampang ngilang ya sekarang kita akan coba kita akan nyarkahkan di colok katia ya akan colok ke komputer di sini USB C nah ini dia berwarna langsung ya keren banget ya ini dia ini dia ini dia berbual warna berbual warna super banget nih sekarang kita akan lihat oke oke guys demikian review dari kami Aronatech mengenai SSD enclosure dari ACROX rock string semoga informasi bermanfaat dan berguna pada semuanya jika anda mau suka video ini please like and comment jika anda ingin tanya seputar ini oke oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya yuk tetap guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax